hai 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 semuanya kembali channel dari pasya kali ini kan saya ingin berbagi hal-hal yang ibaratnya eh agak tabuh ya kan ya ya seputar mistik ya karena ibaratnya di buku saya mana ya masih menyimpan banyak ya yang belum saya bagikan ya secara-cara ilmu-ilmu magic ya yang belum apa diulas ya jadi saya akan bagikan ke kamu kamu semua ya jadi yang pelajaran kali ini kan pelajaran adalah bagaimana caranya ya kita ada bacaannya supaya beras ya beras yang kita gunakan untuk untuk mengundang orang-orang ya bisa cukup gitu kan jadi orang-orang itu tidak memakan nasi itu sebanyak-banyak atau berlebihan dengan ya dalam arti tapi bukannya berarti kamu dengan bacaan ini kamu hanya beli beras kilo dua kilo ya dan ya untuk mengundang orang banyak itu enggak masuk akal juga jadi di doa ini kan ya adalah doa supaya beras yang kita beli kira-kira cukup ya memang cukup ya jadi kalau misalnya kita mengundang 200 orang 300 orang di hajatan kita beras itu cukup kan untuk banyak orang nah gimana caranya ya kan ya kita tidak merasa malu kan atau berasa kita masaknya cukup untuk semua orang nah disini ada bacaannya kan bacaan yang saya terima saya pelajari dari nenek saya untuk mencukupi beras yang kita beli untuk setiap acara hajatan atau acara-acara keluarga ya biar nasi yang kita masaknya ini cukup untuk semuanya bacaannya seperti ini kan bismillahirrahmanirrahim jung ngajah jung ngajah jung ngajah penjung ngajah sebulu mekau beteng temui beteng sengenuwa subhanallah walaikulwaris bismillahirrahmanirrahim jung ngajah penjung ngajah sebulu mekau beteng temui beteng sengenuwa Bismillahirrahmanirrahim Jung ngajah penjung Ngajah sebulu mekal Beteng temui beteng semenu Semau wahi Walikul waris Baca aja kayak gitu aja Penekan Jung ku ngajah penjung Ngajah sebulu mekal Beteng temui beteng semenu Semau wahi walikul waris Itu dibaca sambil diaduk-aduk beras yang kita masak itu kan Semoga Bisa beras itu cukup untuk Kita ngundang orang banyak ya Bisa cukup Dan kita keluarga gak malu ya Itu bacaannya Nanti setelah ini Nanti pas terakhir-terakhir Saya akan baca Cara untuk Ibaratnya Tolak hujan ya Tapi itu kayaknya Gak akan saya bagi ya disini Untuk bacaan tolak hujan Karena mungkin itu Ada beberapa hal-hal ya Yang ibaratnya Ilmu-ilmu yang lain ya Yang masih di Pelajari ya Yang masih saya belum bisa pahami juga Jadi Nah itu yang saya bagikan Untuk bagaimana caranya Nasi kita Bisa cukup untuk Acara yang kita Laksanain Jadi Bacaannya Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Jauh ngajah penyong Ngajah sebelum mereka Bentang teman-teman Bentang semuanya Sebenam Allahi Walikulwaris Udah Itu aja dan Semoga bermanfaat Saya Diri Setelang Mohon diri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dadah Teman-teman yang sudah Menonton video ini Jangan lupa Klik tombol subscribe Dan jika kalian suka video ini Angkatin buat kalian And See you Sampai jumpa